Kasus pembunuhan sadis terjadi di Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Seorang pelajar SMA di Kecamatan Simpang Teritip berinisial AC, tega membunuh bocah berusia 8 tahun berinisial H. H adalah tetangga pelaku. Bahkan adik pelaku adalah teman dekat dari korban H mereka tinggal satu kompleks perkebunan sawit tempat orang tua mereka bekerja. Sebelum dieksekusi, H terlebih dahulu dianiaya. Tubuhnya diikat tali lalu dipukul menggunakan kayu hingga korban tidak berdaya. Pelaku AC juga menyania tubuh korban menggunakan kater lalu jasadnya dibuang ke sebuah sungai kecil di lokasi eksekusi. Belakangan pelaku AC akhirnya ditangkap polisi. Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023, malam, di kediaman orang tuanya di perumahan pegawai kelapa sawit PT Leibong Wes, Desa Terentang, Kecamatan Kelapa. Saat konferensi pers di kantor Polda Babel, Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023, Kapolda Bangka Belitung Irjenpol Yan Sultra menceritakan kronologis peristiwa ini. AC awalnya membujuk korban yang tengah bermain bersama teman-temannya untuk ikut dengannya ke lokasi pemancingan. Ia kemudian membonceng H dan mengeksekusi korban di sana. AC selanjutnya mengikat tangan dan memukul korban sebanyak tiga kali menggunakan tangan kosong. Saat H pingsan, ia kembali memukul bocah delapan tahun itu dengan menggunakan kayu. Pelajar SMA ini lantas menyayat tubuh korban memastikan H sudah tak bernyawa. AC kemudian meninggalkan jasad H di dekat sungai dalam kondisi tengkurap. Polisi menyebut, motif pelaku AC melakukan pembunuhan terhadap H di antaranya didasari rasa sakit hati dan karena uang. Pelaku melakukan pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban karena terinspirasi dari tontonan televisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!